Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mbo. Saya bukan manusia. Saya adalah komunitas dari spesies manusia yang memiliki mimpi bersama. Hari ini, saya gak akan bikin vlog atau kompos musik, bahkan bukan mau membuat riset film. Saya ingin sedikit berkelukesah. Hari ini, tanggal 11 Maret 2020. Saya berniat mengakhiri perjalanan panjang yang telah kami lalui. Oh iya, kami ini siapa ya? Ada baiknya kalau saya jelasin siapa kami ini sesungguhnya. Halo, perkenalkan nama saya Mbo. Ups, tadi udah saya perkenalkan. Baik, langsung saja. Kepada siapa saya sebenarnya? Kami dan saya itu satu. Gerombolan anak kampung yang memiliki mimpi yang sama. Ingin menjatuhkan langit ke bumi. Melihat gugusan bintang Orion dari jarak yang lebih dekat. Kalimat itu terasa nangka asing di telinga. Yaudah, lupain aja. Mbo adalah komunitas kecil dari pedalaman Kalimantan Barat. Yang tepatnya di Kabupaten Sekadau. Di Cematan Sekadau Hulu. Ya, lumayan pelosok. Seperti yang tadi saya katakan, kami ingin mengakhiri perjalanan kami. Perjalanan apakah itu? Ya, yaitu ingin mengakhiri produktivitas kami di bidang seni. Sebenarnya, kami ini menggarap sebuah film yang mengangkat budaya lokal. Hal ini sudah kami lakukan semenjak bulan Agustus 2019. Hmm, cukup lama ya. Film yang bergenre action ini emang gak mudah. Apalagi, dengan kapasitas manusia yang belum berpengalaman di bidang ini. Tentu saja kami tahu kapasitas yang kami miliki. Sama kok dengan seniman lainnya. Sekedar ingin tahu seberapa hebat potensi yang kami miliki. Film yang kami garap sekarang sudah mencapai 30%. Sambil mengerjakan sound design, harus bergantian dengan laptop yang sudah serusak itu. Sekarang, kami terkendala dikarenakan alat-alat yang tidak memadai. Gak bisa diputar kah? Gak bisa bro. Spek laptopnya gak mendukung. Aduh. Hampir jadi. Laptop yang sudah rusak. Beberapa bulan yang lalu, HP membuat giveaway sebuah laptop dengan kapasitas yang mempuni. Dan kami ingin sekali mendapatkannya. Karena kesibukan kami dengan urusan yang tak tentu arah, kami melewatkan kesempatan berharga itu. Lagi produksi lagu, jadi laptop kita rusak guys. Laptopnya rusak. Ini nasib filmnya gimana lah? Jadi nasib filmnya tersendat. Tersendat. Aduh, hai. Aduh, hai. Kita butuh ROG. Dan beberapa minggu ini, kami mulai merasa bahwa mimpi kami terlalu sulit untuk digapai. Sampai pada akhirnya, di timeline ku muncul sebuah pemberitahuan giveaway yang dilakukan oleh Asus ROG. Kami seolah-olah kembali hidup karenanya. Dan tentu saja, dengan harapan yang sangat besar untuk mendapatkan laptop tersebut. Dan apabila kami mendapatkan laptop tersebut, maka tidak akan kami kiasiakan. Jika ditanya, apakah kami pantas mendapatkannya? Saya pikir, kami adalah yang paling pantas mendapatkannya. Karena kami tidak mengatasnamakan pribadi. Kami punya semangat untuk berkarya. Dan kami siap berdarah untuk itu. Dan satu hal yang harus diketahui, bahwa komunitas ini bukan untuk bersenang-senang. Kami ingin memberikan apa yang kami bisa, menyebabkan ilmu yang kami dapat di luar sana, untuk daerah yang kami cintai. Kami meliput banyak hal. Kami bekerja sebagai tim yang solid. Dan didukung oleh orang-orang yang percaya kepada kami. Kami yakin, kami bisa untuk melakukannya. Oh iya, melalui video ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolsek yang telah menyediakan lokasi sebagai studio yang kami gunakan untuk menyedit dan bekerja. Tidak banyak hal yang kami sampaikan di sini. Terakhir, Jangan pernah berhenti berkarya, karena ide-ide kreatif ada dalam setiap gen manusia. Mbos Studio, 11 Marit 2020.